Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 2. Waktu salah seorang Tojin itu tengah memesan makanan yang dikehendakinya, tiba-tiba salah seorang di antara kedua tentara Mongolia yang pernah dihajar pingsan oleh Li Suhan, telah melihat Li Suhan dan Li Kotai. Mukanya seketika berubah pucat, tetapi cepat sekali pulih kembali sambil melirik kepada kedua Tojin itu. Rupanya ia sangat mengandalkan kedua Tojin tersebut, sehingga perasaan terkejutnya waktu melihat Li Suhan segera lenyap, malah ia tertawa dingin. Dengan suara yang perlahan ia telah membisiki kawannya yang seorang. Lalu berbisik-bisik lagi dengan tujuh orang tentara Mongolia lainnya. Mereka semuanya telah memandang tajam kepada Li Suhan dan Li Kotai. Dan tidak selang lama, tentara Mongolia yang seorang itu, dari kedua orang yang pernah dihajar pingsan oleh Li Suhan, yang memiliki kumis dan jenggot tebal telah berdiri dari duduknya, melangkah dengan langkah yang lebar langsung menghampiri meja Li Suhan. Dengan wajah yang garang dan dengis, ia berkata dengan suara yang besar, sahabat, sepertinya kita berjodoh bertemu kembali di sini melihat dirinya bersama Li Kotai sudah tidak bisa menyingkirkan diri, Li Suhan mengangkat kepalanya, tertawa lebar, ia pun telah mengangguk. Benar tuan, siapa sangka kita bisa bertemu lagi di sini menyahuti Li Suhan. Lenyap tertawanya tentara berkumis dan berjenggot tebal itu, mukanya garang sekali diiringi bentakannya, berdiri. Hi, berdiri. Untuk apa tanya Li Suhan, tetap duduk tenang di tempatnya. Tentara Mongolia yang seorang ini telah melirik ke arah rombongan kawannya, yang waktu itu tengah tertawa-tawa mengawasi ke arahnya dan Li Suhan bersama Li Kotai. Muka tentara Mongolia yang seorang itu jadi berubah merah padam dan ia malu jika ia memang kalah gertak dengan Li Suhan, maka ia berdiri maju, menepuk meja dengan kuat dan keras. Telah ku katakan, kau. Bentaknya. Dengan suara mengguntur. Li Suhan tersenyum, sikapnya sabar sekali dan ia membetulkan dua cawan yang terbalik akibat tepukan tangan tentara Mongolia yang telah menepuk dengan keras. Jangan tuan, jangan garang-garang seperti itu kata Li Suhan sambil tetap tersenyum di wajahnya, sama sekali tidak memperlihatkan rasa jari. Ia berkata dengan suara yang sabar dan tenang, dan, ku kira peraturan pemerintah yang ada, tentu tidak terdapat peraturan yang mengharuskan rakyat mesti berdiri jika menghadapi seorang tentara seperti tuan muka tentara Mongolia itu jadi berubah merah padam, ia mendongkol bukan main. Dengan muka yang tetap garang, ia memegang-gagang goloknya, rupanya engkau ingin merasai tajamnya goloku ini. Heh Li Suhan tersenyum dingin, katanya, hem, apakah tuan tidak kapok hendak main-main dengan senjata tajam seperti itu? Tetapi tentara Mongolia tersebut rupanya sudah habis sabarnya, cepat sekali dia mencabut keluar goloknya, dan membacok ke arah salah satu ujung meja, sehingga ujung meja itu seketika sempal karenanya terbacok oleh golok tersebut. Li Suhan tetap duduk tenang di tempatnya, tidak memperlihatkan perubahan apapun pada wajahnya. Sedangkan Likot Ai jadi ketakutan dan tubuhnya merengket ketika melihat kegarangan tentara Mongolia itu. Tuan, engkau datang ke tempat ini marah-marah dan merusak barang milik rumah makan ini. Apakah engkau memang merasa bahwa rumah makan ini milikmu ditanggapi dengan ejekan seperti itu oleh Li Suhan, wajah tentara Mongolia yang seorang itu telah berubah semakin merah padam. Ia mengeluarkan suara dengusan dengan mati yang terpentang lebar melotot kepada Li Suhan, goloknya telah bergerak cepat sekali. Melihat menyambarnya golok ke arah pundaknya. Li Suhan kini tidak berani tinggal diam. Dia mengulurkan tangan kanannya menyentil golok itu terdengar suara teriingak golok tersebut telah berhasil disentilnya dan terpental. Hampir saja punggung golok menghantar mukanya si tentara Mongolia tersebut, untung saja dia masih keburu memiringkan kepalanya, sehingga mukanya itu selamat dari terjangan punggung goloknya. Li Suhan tidak berhenti sampai di situ saja secepat kilat ia mengulurkan tangan kanan, dan telah menghantam perut tentara. Mongolia itu pula. Tidak ampun lagi tubuh tentara Mongolia itu telah terjungkal rubuh di lantai. Namun bersamaan dengan itu sesosok tubuh telah berkelebat gesit sekali, salah satu tangannya telah diulurkan untuk mencekal baju di punggung tentara Mongolia tersebut. Ia pun berkata, Longgiecu, mundur kau ternyata orang yang telah menolongisi Mongolia agar tidak sampai perlu terbanting menggelinding terlalu lama di lantai rumah makan, adalah salah seorang dari kedua imam yang datang bersama dengan para tentara Mongolia tersebut. Ia merupakan seorang tojin yang berusia 60 tahun, dengan kumis dan jenggot yang tumbuh tipis panjang. Pandangan matanya tajam dan sipit sekali, memancarkan sinar yang licik, wajahnya juga kurus berpotongan tirus seperti tikus, memperlihatkan tojin tersebut memiliki watak yang tidak begitu baik. Dengan melihat gerakan tubuhnya yang ringan dan juga dapat menyambar tubuh dari si tentara Mongolia yang terhajar rubuh oleh Li Suhan, memperlihatkan tojin ini memang memiliki kepandayan yang tinggi. Li Suhan hanya berdiam diri saja di tempatnya dan ia pun heran dalam hatinya ia membatin. Hem tampaknya kedua tojin ini merupakan anjing peliharaanku bilaikan. Kepandayan mereka miliki juga tinggi, aku harus hati-hati dan berusaha menyelamatkan keponakanku. Ije harus diselamatkan dari tempat ini, karena jika terjadi pertempuran, tentu para tentara Mongolia tersebut, dengan kedua tojin itu, tidak akan segan-segan untuk mengeroyok diriku. Karena berpikir begitu, Li Suhan telah menoleh kepada Li Kocai. Katanya, Tijie, anak T, kembalilah dulu ke kamar Li Kocai tidak mengerti mengapa dirinya diperintahkan untuk kembali ke kamarnya, tetapi ia tidak berani bertanya kepada pamannya itu, hanya mengiakan mengangguk dan meninggalkan ruangan itu untuk pergi ke kamarnya. Waktu itu tojin yang telah menolongisi tentara Mongolia yang seorang itu, mengawasi Li Suhan, katanya dengan suara yang dingin. Pemudat kurang ajar, begitukah caranya menghadapi hamba negara Li Suhan telah tersenyum sambil bangkit. Totiang, sesungguhnya aku tidak memiliki urusan apa-apa dengan para tentara kerajaan Mongolia itu, tetapi mereka selalu mencari urusan dengan ku tentara kerajaan Mongolia? Hu, hu, sekarang ini terdapat berapa banyaknya tentara kerajaan lainnya? Apakah disampingkan yang agung ku belaikan, masih terdapat kaisar lainnya? Apakah engkau masih bermimpi akan terbangunnya kembali kerajaan Song? Hem, pemerontak rupanya engkau harus ditangkap untuk menerima hukuman yang setimpal sambil berkata begitu, tojin tersebut tidak berdiam diri. Dengan hutinnya, ia mengebut ke arah dada sebelah kiri Li Suhan, yaitu akan menotok jalan darah bunci yang hiatnya orang sili. Kera mengebut dari tojin tersebut merupakan kebutan yang aneh dan juga hebat. Aneh, karena bulu hutinnya itu telah berkumpul menjadi satu sehingga seperti bulu pit, pena Tionghoa, dan juga ujung dari gabungan bulu hutin itu. Li Suhan menyadari apa artinya dari totokan tersebut jika sampai terkena pada sasarannya, yaitu bahaya yang tidak kecil tentu akan menerjang dirinya, akan membuat dia bercacat untuk seumur hidup. Sebab jika jalan darah bunci yang hiat tersebut tertotok, tenaga murni di tubuh Li Suhan akan buyar. Dan setidaknya tenaga luekangnya, yang telah dilatihnya belasan tahun, akan buyar punah, berarti untuk selanjutnya ia menjadi manusia bercacat. Tetapi Li Suhan juga memiliki kepandayan yang cukup tinggi, mana mau dirinya dibiarkan terserang seperti itu. Cepat sekali tangan kirinya telah bergerak menyambar cawan minuman di depannya, yang diangkatnya untuk menyanggapi ujung hutin lawan. Kemudian membarengi dengan itu tangan kanannya akan menotok jalan darah tu Li Hiat di ketiak si Tojin. Gerakan yang dilakukan oleh Li Suhan sangat cepat sekali, karena begitu dia mengangkat cawan minumannya, segera dia menerima serangan ujung hutin Tojin tersebut yang menimbulkan suara nyaring. Kriok cawan tersebut membentur keras sekali oleh ujung hutin tersebut, dan benturan itu bukan benturan sembarangan, sebab pada waktu itu ujung dari hutin telah diselubungi oleh kekuatan wakang si Tojin. Namun Li Suhan juga bukan menangkis begitu saja, sebab cawan di tangannya itu jika hanya dipergunakan begitu saja untuk menangkis, cawan tersebut akan pecah berantakan. Justru Li Suhan sambil mencekal cawan tersebut, telah mengerahkan wakangnya yang tersalurkan melindungi cawan itu, hal mana membuat cawan itu jadi kuat dan keras melebih besi. Itulah sebabnya, walaupun telah dibentur oleh ujung hutin yang mengandung kekuatan wakang dari si Tojin, toh cawan tersebut tidak menjadi pecah karenanya. Tojin itu mengeluarkan seruan suara tertahan, dan lebih kaget lagi waktu melihat tangan kanan Li Suhan telah menyambar akan menotok jalan darah di ketiaknya. Cepat-cepat Tojin tersebut menarik pulang hutinnya, dan melangkah mundur dua tindak ia memiringkan tubuhnya sedikit ke kiri, dan di waktu tangan Li Suhan menyambar lewat, ia telah menggerakkan hutinnya dengan menyalurkan tenaga im, yaitu tenaga lunak, di mana bulu-bulu hutin itu telah menjadi lemas dan akan melibat pergelangan tangan Li Suhan. Tetapi Li Suhan cepat-cepat membatalkan serangannya itu, ia menarik pulang tangannya, totokannya yang batal membuat bulu-bulu hutin si Tojin menyambar tempat kosong. Bersamaan dengan itulah, kedua tangan Li Suhan memegang tepian meja, dibarengi dengan suara bentakannya yang nyaring, dia melompat berdiri sambil kedua tangannya mendorong dan mengangkat tepian meja itu. Dengan cepat meja tersebut terdorong dan terangkat terbalik kepada si Tojin. Tojin itu mengeluarkan suara kaget dan telah melompat ke belakang. Gerakan Tojin ini memang gesit, ia berhasil meloloskan diri dari samberan meja yang diterbalikan oleh Li Suhan. Di saat itulah, tubuh si Tojin juga tidak tinggal diam, ia telah mengeluarkan suara seruan nyaring lagi, tubuhnya seperti seekor harimau, telah menerjang kepada Li Suhan, melompat sambil menggerakkan hutinnya, untuk melancarkan totokan beruntun beberapa kali, ke bagian yang mematikan di tubuh Li Suhan. Tetapi Li Suhan telah bersiap sedia, ia berkelip dari kebutan hutin Tojin itu, lalu ia mengulurkan tangannya dan cepat luar biasa ia berhasil menangkap ujung hutin Tojin itu dan waktu itulah segera terlihat mereka saling menarik mengadu kekuatan tenaga. Di saat Li Suhan dan Tojin saling mengadu kekuatan tenaga lewat hutin si Tojin tersebut, tiba-tiba Tojin yang seorangnya lagi yang berusia lebih muda, telah melompat dari tempat duduknya, tubuhnya meluncur ke samping Li Suhan, ia berkata, Pintso Pusam Chinjin ingin minta pengajaran dari kau juga dan tanpa menanti selesainya perkataannya itu, terlihat kedua tangan Pusam Chinjin telah melayang akan menghantam batok kepala Li Suhan. Walaupun saat itu Li Suhan tengah mengerahkan tenaganya saling menarik hutin dengan Tojin yang seorang itu, namun ia tidak gentar menghadapi pukulan telapak tangan dari Pusam Chinjin. Sambil berkelit begitu, kaki kanan dari Li Suhan telah bekerja, menggaet kaki kirinya si Tojin yang mengaku bergelar Pusam Chinjin. Tidak ampun lagi tubuh Pusam Chinjin terjerunuk ke samping. Harus diketahui bahwa saat itu Pusam Chinjin menepuk dengan telapak tangannya dengan kekuatan tenaga luakangnya yang penuh maka di waktu ia kehilangan sasarannya, tubuhnya jadi doyong ke depan, dan bersamaan dengan itu kakinya kena bergaet. Maka hilanglah keseimbangan tubuhnya dan dia terjerunuk menubruk sebuah meja yang berada tak jauh dari tempat berada. Tidak ampun lagi meja tersebut menjadi pecah berantakan terkena pukulan telapaknya. Lapak tangan Pusam Chinjin yang mengandung kekuatan luakang itu. Suara berisik dari hancurnya meja tersebut juga terdengar bising sekali. Tojin yang seorangnya yang lagi mengadu kekuatan dengan Li Suhan dengan menarik hutinnya, menjadi kaget melihat kawannya itu terguling begitu rupa. Baru saja ia ingin berkata, Tojin yang berusia lebih muda darinya itu, Pusam Chinjin telah melompat berdiri dengan muka yang merah pada mengandung kegusaran yang bukan main. Dari mulutnya juga terdengar suara bentakan yang bengis, pemberontak. Jika hari ini engkau tidak dibekuk, tentunya itu akan merepotkan negara Boan Chiu dan juga bisa mendatangkan celaka untuk kaum Boan Chiu. selesai berkata, ia telah melompat lagi, mempergunakan hutinnya di tangan kiri untuk menyerang, tangan kanannya juga menghantam dengan kekuatan luakang. Dengan kaya, menyerangnya seperti itu benar-benar membuat Li Suhan terkurung oleh tenaga kekuatan dari tiga macam gempuran kedua Tojin tersebut. Waktu itu Li Suhan tengah memusatkan tenaga luakangnya untuk menarik hutin Tojin yang lebih tua usianya itu. Tetapi justru kini telah datang serangan dari posan Chinjin sehingga membuat ia jadi terkepung sedemikian rupa. Namun Li Suhan tidak habis daya, ia mengeluarkan suara tawa, tiba-tiba cekalannya pada ujung buluhuk tim Tojin, yang tahu-tahu kehilangan tenaga menariknya dan tubuhnya terhuyung ke belakang dan hilang keseimbangan tubuhnya, akhirnya ia terjengkang ke belakang. Mempergunakan kesempatan seperti itu. Li Suhan telah menggerakkan kedua tangannya dibarungi dengan kedua kakinya yang ditekuk, sehingga tubuhnya berjongkor rendah dan cepat luar biasa. Dari kedua telapak tangan Li Suhan telah menyambar kekuatan luakang yang sangat dasyat. Duk, Duk terdengar dua kali suara benturan. Ternyata dua serangan dari posan Chinjin telah berhasil ditangkisnya dengan mempergunakan tenaga luakangnya. Dengan demikian, segera juga tubuh mereka berdua tergoncang keras. Muka posan Chinjin juga berubah pucat waktu ia telah berdiri kembali di lantai. Tangkap pemberontak ini teriak posan Chinjin setelah mengatur jalan pernafasannya. Teriakannya itu ditujukan kepada para tentara Mongolia itu. Segera juga sembilan tentara Mongolia tersebut termasuk Long Gicu mengurung Li Suhan, mereka juga telah mencabut geloknya masing-masing. Melihat dirinya dikurung demikian banyak tentara Mongolia, yang umumnya memiliki bentuk tubuh tinggi tegap dan juga dengan ikut sertanya dua orang Tojin yang masing-masing memiliki kepandaian tinggi tidak berada di sebelah bawah kepandaiannya membuat Li Suhan jadi mengeluh. Tetapi para tentara Mongolia tersebut sama sekali tidak mau memberikan kesempatan kepada Li Suhan. Sembilan batang golok telah menyambar cepat sekali, meluncur ke berbagai bagian anggota tubuh Li Suhan. Sedangkan posan Chinjin dan Tojin yang seorangnya lagi, yang bergelar boli yang Chinjin, tidak berdiam diri saja. Mereka berdua juga telah menyerbu maju dengan mempergunakan hutinnya menyerang Li Suhan. Li Suhan telah dikepung dari berbagai jurusan, dan hal ini memaksa dia harus berusaha menghadapi sebaik mungkin. Tidak ada jalan lain baginya, ia telah mencabut keluar pedang dari balik bajunya. Dan dengan pedang pendek tersebut, yang diputarnya cepat sekali, Li Suhan melindungi dirinya dari setiap serangan lawan-lawannya. Tubuh Li Suhan berkelebat-kelebat cepat bagaikan bayangan saja di antara para pengetungnya itu. Segera terlihat, tentara Mongolia yang memang hanya mengerti kele bertempur di medan perang, tetapi tidak memiliki ilmu silat yang berarti telah terdesak. Mundur karena setiap kali golok mereka terbentur dengan pedang Li Suhan, justru mereka merasakan telapak tangan mereka sakit dan pedih, sebab tenaga luakang Li Suhan yang menyelubungi tubuh pedangnya itu, membuat setiap serangan tentara Mongolia tersebut tidak berarti apa-apa buatnya. Yang diperhatikan sekali oleh Li Suhan adalah kedua Tojin itu, yaitu Bo Li Yang Cinjin dan Po San Cinjin. Kedua Tojin tersebut dengan kedua hutinnya, yang memang telah diselubungi oleh kekuatan tenaga dalamnya, benar-benar merupakan tandingan yang cukup berat buat Li Suhan. Karena itulah berulang kali Li Suhan telah berusaha untuk berkelit dari senjata lawan-lawannya itu. Namun Bo Li Yang Cinjin dan Po San Cinjin selalu mendesak dengan keras kepada Li Suhan, terutama sekali mereka juga menerima bantuan dari kesembilan tentara Mongolia itu. Walaupun kesembilan tentara Mongolia tersebut tidak memiliki arti yang banyak dalam hal bantuannya, setidak-tidaknya bisa memecahkan perhatian Li Suhan. Dan itu merupakan suatu keuntungan yang tidak kecil buat Bo Li Yang Cinjin dan Po San Cinjin. Li Suhan kewalahan juga menerima terjangan kedua Tojin itu dengan sembilan tentara Mongolia. Terlebih lagi tidak lama kemudian Bo Li Yang Cinjin dan Po San Cinjin telah mencabut keluar pedang mereka masing-masing yang semula tergemblok di punggung mereka. Dua sinar putih berkelebat-kelebat mengurung Li Suhan, di mana kedua batang pedang kedua Tojin tersebut seperti juga dua ekor. Naga yang tengah melingkar-lingkar menyambar di berbagai tempat dari anggota tubuh Li Suhan yang mematikan. Li Suhan mengeluh juga, walaupun bagaimana tidak mungkin ia bisa menerobos kepungan itu, karena memang kepandayan kedua Tojin tersebut tidak berada di sebelah bawah dari kepandayannya. Pertempuran itu berlangsung dengan seru, namun semakin lama tampak Li Suhan telah semakin terdesak dan membuat Li Suhan sering mengeluh. Dan sekali waktu pundaknya telah kena diserempet oleh pebasan pedang boli yang cinjin, untung saja lukanya itu tidak terlalu dalam dan parah. Melihat lawannya telah terluka, semangat bertempur dari boli yang cinjin dan posan cinjin jadi terbangun, seketika itu juga mereka menambah kekuatan wakang mereka untuk melancarkan serangan dengan sepasang pedang mereka, yang terus juga berkelebat-kelebat cepat bukan main. Dengan terluka seperti itu, bukannya takut malah Li Suhan semakin berani, dengan nekat ia telah merimpergunakan pedang pendeknya untuk melakukan tikaman dan tabasan maut yang berulang kali. Ia pun telah berhasil melukai tiga orang tentara Mongolia, di mana mereka telah dilukai oleh tikaman pedangnya pada lengan masing-masing, sehingga darah mengucur deras sekali. Tetapi kesembilan tentara Mongolia tersebut masih juga terus menyerang dengan golok masing-masing. Keringat telah membasai pakaian Li Suhan, dan ia berusaha memberikan perlawanan terus, sehingga benturan senjata tajam terdengar ramai sekali. Di waktu pelayan dan pemilik rumah makan, serta dua atau tiga orang tamu yang berada di tempat tersebut ketakutan dan bersembunyi di kolong meja, justru dari arah luar telah terdengar suara ting-tong-ting-tong yang cukup nyaring, disusul dengan kata-kata Aha, ha, 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 ha. Rupanya ada pertunjukan yang menarik di sini dan dari luar, melangkah masuk seorang pendeta yang bertubuh gemuk, dengan kepala yang licin pelontos. Hwesio tersebut mungkin berusia lima puluh tahun. Pakainya terbuat daripada bahan cipa yang kasar berwarna kuning gading, dan pada tangannya terdapat kayu bokhye bersama ketukannya yang terbuat dari besi. Dan waktu itu ketukan bokhye tersebut bukannya mengetuk kayu bokhye itu, malah telah mengetuk pinggiran tepi kayu bokhye, yang terlapiskan oleh besi, sehingga terdengar suara ting-tong-ting-tong tidak hentinya. Li Suhan tengah sibuk sekali mengadakan perlawanan atas serangan lawan-lawannya itu, maka kedatangan Hwesio tersebut tidak membuatnya menoleh, karena jika dia menoleh, tentu akan membuat pecah perhatiannya dan ia bisa menerima bahaya yang hebat. Bol yang cincin dan pulsan cincin telah melirik sejenak, dan waktu melihat orang yang datang tersebut tidak lain dari seorang Hwesio, mereka memperlihatkan wajah mengejek dan telah meneruskan. Pula penyerangannya pada Li Suhan malah sekarang lebih gencar lagi, dan juga tenaga luakang yang mereka pergunakan itu jauh lebih kuat. Kesembilan tentara Mongolia yang sebagian dari mereka telah terluka oleh tikaman maupun tabasan pedang Li Suhan, membuat mereka sengit melakukan penyerangan dengan senjata mereka jauh lebih garang dari semula. Mereka rupanya bermaksud untuk membinasakan Li Suhan, jika memang mereka tidak berhasil menangkapnya. Dengan demikian si Hwesio seperti juga tidak menerima layanan, apalagi memang pelayan rumah penginapan tersebut, bersama pemiliknya tengah bersembunyi di kolong meja ketakutan bukan main. Si pendeta berkepala botak pelontos tersebut tertawa lebar waktu melihat jalannya pertempuran itu, ia pun telah mengetuk-ngetuk terus pinggiran dari tepian kayu bokhye itu, sehingga suara ting-tong-ting-tong terdengar semakin jelas dan nyaring, seperti mengiringi jalannya pertempuran tersebut. Tetapi waktu melihat beberapa kali tubuh Li Suhan terhuyung seperti akan rubuh si Hwesio mengeluarkan suara seruan yang tiada henti-hentinya, sayang, sayang, seorang diri, melawan tikus-tikus besar yang berjumlah begitu banyak. Inilah tidak pantas. Inilah tidak pantas. Tidak sedap dilihat dan setelah berkata begitu, segera Hwesio mengetuk kayu bokhye-nya itu lebih gencar, sehingga terdengar suara ting-tong, ting-tong, ting-tok, ting-tok. Ramainya suara dari terketuknya kayu bokhye tersebut, yang sekali-sekali diselingi dengan terketuknya pembalut tepian kayu bokhye itu, ramai sekali memenuhi ruangan tersebut, sehingga pertempuran yang tengah berlangsung itu seperti juga merupakan suatu pertunjukan yang benar-benar menarik hati. Li Suhan rupanya memang telah terdesak hebat sekali, dan juga tampaknya tenaganya mulai berkurang banyak, sehingga ia berulang kali harus terhuyung-huyung akan rubuh dan terdesak keras oleh lawan-lawannya. Namun Li Suhan juga memiliki latihan yang cukup matang pada ilmu selatnya, sehingga sejauh itu ia masih bisa mempertahankan diri, walaupun dengan luka-luka yang mulai memenuhi di beberapa bagian anggota tubuhnya. Satu kali tampak Li Suhan mengeluarkan seruan kaget, karena mata pedang dari buli yang cincin telah menyambar dekat sekali dadanya sebelah kiri hanya terpisah kurang lebih empat tim, dan jika mata pedang itu berhasil menembusi dadanya tentu akan menembus langsung ke jantung. Hal itu tentu saja berarti kematian untuk Li Suhan. Dengan demikian Li Suhan jari agak gugup juga, ia mengangkat pedang pendeknya dan mempergunakan untuk menyampok, dengan jurus menyingkap awan melihat langit, di mana pedangnya itu berhasil menangkis pedangnya buli yang cincin. Namun pendekat dari agama itu tersebut rupanya tidak menyerang sampai di situ saja, ia telah membarungi dengan kebutan-kebutan hutimnya pada kepala Li Suhan, di mana bulu kebutan hutimnya telah berkumpul menjadi satu dan menyambar akan menghantam hebat kepada sasarannya. Posan cincin juga telah mempergunakan pedangnya menikam ke arah pinggang Li Suhan diiringi juga dengan kebutan hutimnya ke arah lutut Li Suhan, di mana bulu-bulu hutim itu tidak berkumpul malah berpencar satu dengan lainnya, mekar seperti sekuntum bunga. Itulah serangan yang berbahaya, karena ujung dari bulu-bulu hutim itu seperti juga mati jarum. Bila mengenai sasarannya, jelas akan membuat jalan darah yang terletak di sekitar lutut Li Suhan akan tertotok. Belum lagi tikaman pedang dari posan cincin pada pinggangnya. Benar-benar keadaan Li Suhan terjepit menghadapi serangan lawan-lawannya itu, kesembilan golok dari para tentara Mongolia juga telah menyambar kilat ke berbagai tubuhnya. Tiada jalan mundur atau berkelit bagi Li Suhan di mana membuat ia jadi mengeluh sendirinya. Habislah aku kali ini, teriak Li Suhan di dalam hatinya. Kini Hwasyo gemuk itu sudah tidak bisa tertawa lagi waktu melihat keadaan Li Suhan terjepit seperti itu. Ketukan pada kayu bok hie juga berhenti. Walaupun tubuhnya gemuk. Namun gerakan si Hwasyo ternyata lincah dan gesit sekali, karena begitu dia menjejakan kakinya, tubuhnya seperti sebuah bola yang melambung di tengah udara. Dan di saat itu kayu bok hie di tangannya, berikut pemukulnya juga. Telah dimasukkan ke dalam jubahnya, di mana kemudian waktu tubuhnya meluncur di dekat gelalanggang pertempuran itu, si Hwasyo telah menggerakkan kedua telapak tangannya dengan cepat. Aduh terdengar suara jerit kesakitan, lalu disusul dengan suara jeritan lainnya lagi. Saling susul tampak sembilan tubuh telah terpental berjumpalitan dan kemudian membentur keras sekali dinding ruangan itu. Rupanya kesembilan tentara Mongolia itu telah dapat dibikin terpental satu demi satu oleh si Hwasyo gemuk tersebut, sehingga begitu mereka membentur dinding, tubuh mereka terkulai rubuh di lantai dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Sesungguhnya bol yang cinjin dan posan cinjin tengah dalam kegembiraan yang melihat bahwa lawan mereka dalam beberapa saat lagi akan berhasil mereka rubuhkan, karena mereka melihat bahwa Li Suhan memang sudah tidak memiliki jalan mundur lagi untuk menyelamatkan dirinya. Namun betapa terkejutnya mereka waktu melihat kejadian yang tidak pernah mereka sangka, yaitu kesembilan dari tentara Mongolia itu, masing-masing telah berhasil dibuat terpental begitu rupa oleh si Hwasyo gemuk tersebut. Karena kedua tojing itu terkejut maka mereka menahan sedikit serangan mereka yang merandek beberapa detik. Mempergunakan kesempatan itulah si Hwasyo gemuk tersebut telah mengulurkan tangan kanannya mencengkeram baju di punggung Li Suhan, dan menghentaknya, menarik dengan cepat, sehingga tubuh Li Suhan bisa diselamatkan dari serangan. Kedua tojing itu. Bukan main marahnya bol yang cinjin dan posan cinjin, mereka telah mengawasi si Hwasyo dengan sorot metu yang tajam bengis. Kerbau, siapa kau yang begitu lancang tangan berani mencampuri urusan kami bentak beroli yang cinjin kemudian dengan suara bengis mengandung kemarahan yang sangat. Ya, kau rupanya mencari mampus, kerbau gundul teriak posan cinjin dengan suara yang tidak kalah bengisnya. Si Hwasyo gemuk tertawa bergelak, ia melepaskan cekalannya pada pakaian Li Suhan, yang waktu itu telah merasa bersyukur, karena dirinya telah diselamatkan oleh si Hwasyo. Aku si pendeta miskin yang tidak bernama. Kebetulan aku menyaksikan pertandingan yang tidak sedap dipandang, sehingga Xiao Cheng terpaksa ikut mencampurinya menyahuti Hwasyo tersebut dengan sikapnya yang tetap riang. Xiao Cheng hanya menghendaki kalian bertempur dengan Keru yang adil, seorang demi seorang, tidak seperti tadi, main meluruk begitu dan si pendeta tersebut telah tertawa bergelak. Bol yang cinjin dari posan cinjin membuka mat celebar-lebar dan mementak mengandung kemarahan yang sangat. Engkau kah yang bergelar bilek hut Sang Cheng Sian Suh tanya Bol yang cinjin kemudian. Si pendeta tertawa sambil mengangguk. Memang gelarannya adalah Sang Cheng Sian Suh. Tetapi disebabkan ia gemar sekali tersenyum dan tertawa tidak henti-hentinya setiap menghadapi. Lawan bicaranya, maka pendeta ini telah diberikan julukan lainnya, yaitu bilek hut, si buddha tertawa. Memang tidak salah, rupanya Toti yang berdua memiliki mata yang sangat tajam kata bilek hut Sang Cheng Sian Suh. Dan sekarang apakah Toti yang berdua akan meneruskan main-main dengan senjata tajam itu dengan cuan ini? Sambil berkata begitu, si bilek hut telah menunjuk kepada Li Suhan, yang waktu itu berdiri di sampingnya. Bol yang cinjin dan posan cinjin berdua sesungguhnya telah cukup lama dan sering mendengar nama bilek hut Sang Cheng Sian Suh, yang merupakan seorang hwasyu yang memiliki kepandayan tinggi dan disegani oleh jago-jago rimba perselatan. Tetapi walaupun begitu Bol yang cinjin dan posan cinjin juga merupakan dua orang tojin dari pintu perguruan Kunlun Pai yang memiliki kepandayan tinggi. Mereka juga merupakan dua orang murid tingkat ketiga, dengan demikian mereka memiliki nama dan tingkat derajat yang tinggi dalam bilangan pintu perguruan Kunlun Pai. Sekarang, dalam keadaan marah seperti itu, walaupun mereka telah mengetahui bahwa hwasyu gemuk tersebut adalah bilek hut Sang Cheng Sian Suh yang kesohor namanya di dalam kalangan Kang O, toh mereka tidak merasa gentar. Kami tidak akan memperdulikan dulu pemberontak itu. Jika memang Tai Suh bisa merubuhkan kami berdua, maka pemberontak itu akan kami izinkan untuk pergi bebas kemana dia mau. Hebat kata-katanya yang diucapkan oleh boli yang cinjin, karena itulah sebuah tantangan untuk bilek hut Sang Cheng Sian Suh. Tetapi Sang Cheng Sian Suh tidak melawan kata-kata tantangan itu dengan sikap mendongkol atau marah, ia malah tertawa. Sama seperti julukannya, yaitu bilek hut, ia telah memperlihatkan sikapnya yang selalu riang. Lucu sekali, kata bilek hut Sang Cheng Sian Suh. Kemudian, kalian membawa sikap seperti anak kecil. Jika boleh siau ceng ingin sekali mengetahui gelaran yang mulia dari J.W.I. Toti yang pinca boli yang cinjin dan ini adik kuposan cinjin, kata boli yang cinjin, suaranya tetap memperlihatkan perasaan tidak senang dan membenci kepada bilek hut Sang Cheng Sian Suh. Dan kami justru hendak meminta petunjuk dari bilek hut Sang Cheng Sian Suh yang begitu terkenal namanya di kalangan Kang Oung Hahaha, tertawa pendeta yang selalu riang itu sambil mengusap-usap perutnya yang memang membuncit, dan kemudian ia berkata, benar-benar lucu. Rupanya hari ini siau ceng berjodoh bertemu dengan dua orang tokoh Kun Lun Pei yang memiliki nama begitu menggetarkan rimba persilatan. Inilah namanya suatu rejeki yang besar dan keberuntungan yang tidak pernah siau ceng berani harapkan sebelumnya. Apalagi sekarang, J.W.I. Toti yang hendak mengajak siau ceng main-main, dengan begini, itulah suatu penghormatan yang besar untuk siau ceng mana berani siau ceng untuk menampiknya sambil berkata, tangan kanan bilek hut Sang Cheng Sian Suh telah mengusap-usap perutnya yang memang sangat buncit itu. Mendengar bahwa tantangan mereka itu diterima dengan care seperti itu, bol yang cincin dan posan cincin tidak membuang-buang waktu pula. Bol yang cincin menggerakkan pedangnya di tangan kanannya menikam ke arah perut si Hwesio, gerakannya cepat sekali. Dan juga hutinnya telah dikebutkan ke kepala si Hwesio. Bilek hut Sang Cheng Sian Suh mengeluarkan suara teriakan kaget diiringi tawanya, celaka, serunya, dan tangan kanannya mengusap perutnya yang buncit lebih cepat, tangan kirinya menutupi kepalanya yang gundul itu, seperti takut kena dikempelang. Dan sambil berbuat dengan tingkah laku yang lucu seperti itu, ia juga telah mencelat ke samping, gerakannya begitu ringan dan cepat sekali. Dan gerakan dari bilek hut Sang Cheng Sian Suh tersebut telah membuat tikaman dan kejaran hutin bol yang cincin jatuh di tempat kosong. Sedangkan posan cincin yang melihat tikaman dan kempelangan hutin dari saudara seperguruannya tidak berhasil mengenai sasarannya, jadi mengeluarkan suara seruan nyaring sambil menggerakan pedang dan hutinnya juga menikam dari mengebut kepada bilek hut Sang Cheng Sian Suh. Gerakan yang dilakukannya itu disertai oleh kerahan tenaga luakang sembilan bagian. Hal ini disebabkan posan cincin menyadari bahwa orang yang tengah dihadapinya ini adalah seorang lawan yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali dengan demikian telah membuat ia melakukan tikaman dan kebutan hutinnya itu dengan mempergunakan tenaga luakang yang tidak kepalang tangguh. Tetapi seperti tadi, bilek hut Sang Cheng Sian Suh telah mengulap-ulapkan tangannya sambil berkata, Selaka perutku. Selaka perutku. Habislah kepalaku. Oh, selaka. Sungguh selaka walaupun bilek hut Sang Cheng Sian Suh berbuat tingkah laku yang jenaka seperti itu, toh kenyataannya gerakan tubuhnya cepat dan gesit sekali, sama sekali serangan yang dilakukan posan cincin tidak berhasil mengenai sasarannya, karena pedang dan hutinnya telah menyerang ke tempat kosong. Dengan begitu posan cincin dan boli yang cincin penasaran bukan main, dan mereka telah berbareng mengeluarkan suara bentakan sambil menggerakkan senjata mereka, yaitu sepasang pedang dan sepasang hutin saling sambar cepat sekali dari empat jurusan kepada bilek hut Sang Cheng Sian Suh. Tetapi Sang Cheng Sian Suh telah melompat ke sana kemari dengan gerakan tubuh yang ringan sekali, di mana ia pula acap kali berteriak-teriak, Selakalah aku, selakalah aku. Oha perutku tersayang, akan robeklah engkau dicium pedang toti yang ini. Sungguh selaka kalau sampai kepalaku yang gundul ini kena dibelayai oleh bulu-bulu dari toti yang toti yang itu dan tubuhnya telah melejit ke sana kemari. Memang cukup menakjubkan, walaupun bentuk tubuhnya gemuk-bundar seperti itu, kenyataannya Sang Cheng Sian Suh bisa bergerak begitu gesit dan lincah. Malah sering sekali ia berteriak-teriak seperti orang ketakutan, tidak lupa ia menyelingi dengan suara tertawanya. Setelah lewat sepuluh jurus, semakin lama boli yang cincin dan posan cincin semakin panas hatinya. Keduanya telah mengerahkan seluruh kekuatan wakang mereka dan telah menikam dan mengebut dengan hutin dan pedang mereka gemcar sekali. Kenyataannya, kedua tojin tersebut tetap mendesak Sang Cheng Sian Suh. Malah setelah lewat sepuluh jurus pula di saat mana boli yang cincin dan posan cincin tetap tidak berhasil untuk melukai Sang Cheng Sian Suh. Bahkan mendesak si Hu Sioh saja mereka tidak bisa, di saat itulah bilek hut Sang Cheng Sian Suh telah berkata dengan suara yang sangat nyaring, Ahahahahaha, rupanya sekarang giliran aku si gemuk untuk memperlihatkan betapa tebalnya perutku ini, dan betapa atasnya kulit kepalaku, Hihihihi, Ahahahaha, dan sambil tertawa begitu, tahu-tahu Sang Cheng Sian Suh sambil berkelit mengelakkan tikaman dari boli yang cincin yang menggerakkan pedangnya ke arah pahanya. Tubuh pendekta gemuk itu telah melambung ke atas setombak lebih, kedua kakinya ditekuk dan kedua tangannya dilibatkan pada kedua kakinya di mana tubuhnya yang gemuk itu benar-benar jadi bulat seperti juga sebuah bola. Dan tubuh dari Sang Cheng Sian Suh berputaran di tengah udara. Lalu kepalanya itu menyeruduk kepada boli yang cincin, di saat tubuh Hu Sioh tersebut meluncur turun dengan cepat. Boli yang cincin yang menyaksikan Kero menyerang di Lekhut Sang Cheng Sian Suh yang aneh dan luar biasa ini, tertegun sejenak, karena ia tidak mengerti bahwa Hu Sioh ini benar-benar membuktikan ancamannya, bahwa ia akan memperlihatkan kekedotan dan keatosan kulit kepalanya. Namun boli yang tidak bisa berlaku ayal, karena tubuh di Lekhut Sang Cheng Sian Suh telah meluncur cepat sekali dan kepalanya yang gundul itu hanya terpisah tiga din dari dada boli yang cincin. Mati-matian boli yang cincin telah menjengkangkan tubuhnya ke belakang, dengan gerakan tiapanko atau jembatan besi, sehingga walaupun tubuhnya terjengkang ke belakang, ia masih bisa berdiri di atas kedua kakinya yang tertekuk dalam-dalam itu. Sikap yang diperlihatkan pada gerakannya benar-benar mirip dengan jembatan besi, seperti nama dari jurus itu. Karena tidak mengenai sasarannya, maka serudukan Sang Cheng Sian Suh mengenai dinding, ia tidak bisa menahan meluncurnya tubuhnya yang berputar seperti bola itu, maka kepalanya yang gundul pelontos menghantam kuat sekali dinding ruangan sebelah kanan. Terdengarlah suara menggelegar yang sangat keras sekali, dan dinding itu jadi jebol berlubang, karena dinding itu seperti dihantam oleh sesuatu benda yang keras dan kuat sekali. Sedangkan Bilek Hut Sang Cheng Sian Suh sendiri sambil tertawa, hahaha telah berdiri dengan kedua kakinya, sedikit pun tidak terlihat mabok atau pusing akibat benturan kepalanya itu dengan dinding tersebut yang jadi berantakan batunya, meluruk hancur di kaki tembok. Boli yang cincin dan posan cincin jadi berdiri kaku kaget dan heran, mereka tidak mengerti betapa kuatnya kepala botaknya si Buddha tertawa itu, Sang Cheng Sian Suh. Sambil tertawa hahaha tidak hentinya, Bilek Hut Sang Cheng Sian Suh telah melangkah mendekati Boli yang cincin dan posan cincin. Tiba-tiba Hwasio Gemuk ini duduk di lantai sambil tertawa tergelak-gelak tiada hentinya, kedua tangannya mengusap-usap perutnya yang buncit. Lucu sekali, lucu sekali kata Hwasio Gemuk tersebut terus menerus dengan tertawanya yang terpingkal. Seperti itu, sungguh menggelikan, hahaha, sungguh lucu Boli yang cincin dan posan cincin yang telah tersadar dari tertegungnya dan berkurang perasaan kaget mereka, ketika melihat pingkah laku Hwasio Jenaka tersebut yang seperti juga mengejek diri mereka. Keduanya jadi memandang benci dan Boli yang cincin telah bertanya dengan suara membentak, apanya yang lucu kalian berdua, lucu sekali menyahuti Sang Cheng Sian Suh sambil terus tertawa keras terpingkal-pingkal. Ada apa pada kami yang lucu bentak posan cincin, yang jadi menongkol bukan main. Kalian berdua merupakan tojin-tojin yang tidak punya guna, lucu sekali, seperti anak kecil yang takut menghadapi kodok, mengapa kalian tidak menangkis terjanganku tadi dan melainkan kalian hanya berusaha menyingkir menyembunyikan ekor menyahuti Sang Cheng Sian Suh dengan diselingi suara tertawanya yang bergelak-gelak. Muka Boli yang cincin dan posan cincin jadi berubah merah padam, mereka gusar dan penasaran bukan main, keduanya menahan kemarahan mereka sampai tubuh mereka menggigil. Baiklah, kata Boli yang cincin dengan suara yang keras. Pintu ingin melihat sampai berapa tinggi kepandaian dari bilek Hut Sang Cheng Sian Suh yang dipuji-puji orang rimba persilatan, dan membalengi perkataannya tampak Boli yang cincin telah mengebutkan hutinnya ke samping, lalu pedang di tangan kanannya menyambar ke arah Sang Cheng Sian Suh yang masih tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak. Posan cincin juga rupanya tidak mau berdiam diri. Ia pun penasaran karena dengan maju berbareng berdua seperti itu, biasanya mereka merupakan jago yang sulit sekali ditundukan oleh siapapun juga. Namun sekarang malah Hwesyo berkepala gundul yang jenaka ini bagaikan tidak memandang sebelah mata pada mereka. Dengan demikian, perasaan penasaran telah meliputi kedua tojin, sekarang turun tangan mereka melakukan tikaman dengan pedang masing-masing, juga melancarkan kebutan dengan hutin mereka. Kedua tojin itu melakukan dengan bersungguh-sungguh dengan memergunakan jurus ilmu pedang kunlun Tiam Hoat. Ilmu pedang kunlun Tiam Hoat terdiri dari 86 jurus. Dan setiap jurus dipecah menjadi dua gerakan, dengan demikian, jumlah seluruh gerakan dari ilmu pedang itu menjadi 170 bagian. Ilmu pedang kunlun juga memiliki banyak perubahan, antara jurus satu dengan jurus lainnya selalu memiliki hubungan yang ngerat. Jika serangan pertama gagal maka jurus selanjutnya akan segera menambah kekurangan yang terdapat pada jurus yang terdahulu itu. Dengan begitu, ilmu pedang tersebut bagaikan memiliki rangkaian yang ngerat dan selalu beruntun sekali jurus demi jurus mengetung lawannya. Terlebih lagi sekarang boli yang cincin dan posan cincin melakukan serangan kepada si pendeta jenaka itu dengan berbareng, sekaligus maju berdua, dan juga mereka memainkan ilmu pedang kunlun Tiam Hoat dengan bersungguh-sungguh. Dengan demikian, telah menyebabkan setiap jurus yang mereka pergunakan memiliki kekuatan yang bisa mematikan. Tetapi Sang Cheng Sian Su sama sekali tidak jerik untuk berurusan dengan kedua tojin kunlun Pai tersebut, ia masih tetap duduk di tempatnya dengan tertawanya yang bergelak-gelak tidak hentinya. Waktu dilihatnya kedua batang pedang boli yang cincin dan posan cincin itu menyambar ke arah perut dan bundaknya, Sang Cheng Sian Su tetap tertawa malah ia pun berseru, Oh haha, bisa celaka aku. Sungguh berbahaya lalu tubuhnya seperti bola bundar telah menggelinding di lantai, dan kemudian telah duduk pula di bagian lainnya. Dengan demikian sambaran kedua batang pedang boli yang cincin dan posan cincin mengenai tempat kosong. Ayo kita bermain petak kata hwasyo jenaka tersebut. Aku gembira sekali bisa bermain-main dengan kalian berdua, Jiewi Totiel Muka Boli yang cincin dan posan cincin jadi berubah merah, karena mereka benar-benar penasaran sekali. Tidak disangka oleh mereka sama sekali, bahwa kini justru mereka seperti juga dipermainkan oleh pendeta gundul yang jenaka itu, dan seperti juga ilmu pedang mereka yang sesungguhnya telah dilatih mahir, bagaikan tidak memiliki arti apa-apa lagi buat si pendeta berkepala botak tersebut. Baiklah lihat serangan, boli yang cincin telah membentak, sambil melompat pedang di tangannya digetarkan sekaligus melancarkan tikaman ketiga bagian di tubuh anggota bagian pendeta gundul tersebut yaitu lengan, dada dan perut. Posan cincin juga rupanya tak mau ketinggalan, ia maju mendekati si hwasyo jenaka itu dari arah samping kanan, pedangnya digerakan menabas ke arah pinggang si hwasyo. Tetapi sang ceng siansu tergelak-gelak tiada hentinya. Kini ia tidak menggelinding di lantai seperti biasanya tetapi tetap duduk di tempatnya, kedua tangannya telah digerakan yang tangan kiri diulurkan untuk menjepit pedang boli yang cincin dengan jari terunjuk dengan jari tengahnya, kemudian tangan saptunya lagi digerakan untuk menjepit pedang posan cincin. Kedua tojin tersebut melihat gerakan sang ceng siansu, dan mereka juga mengetahui maksud dari pendeta jenaka itu yang hendak menjepit pedang mereka. Namun mereka tidak berdaya untuk mengelakan pedang mereka dari jepitan si hwasyo, karena gerakan yang dilakukan oleh sang ceng siansu sangat cepat, sehingga mereka hanya bisa melihat meluncurnya kedua tangan sang ceng siansu. Tau-tau mereka telah kena dipermainkan oleh hwasyo jenaka itu, di mana ketika pedang mereka masing-masing kena dijepit oleh jari tangan sang ceng siansu, tau-tau boli yang cincin dan posan cincin merasakan tubuh mereka terangkat terapung di tengah udara, berputar-putar tidak hentinya. Karena dengan menjerit pedang kedua lawannya itu, sang ceng siansu telah mengerahkan lewekangnya, dan kemudian lewat kedua badan pedang itu, ia mengangkat naik kedua tubuh tojin itu. Kedua tojin itu kaget bukan kepalang, mereka mengeluarkan suara seruannya ring, berusaha memberatkan tubuh mereka guna turun ke lantai pula. Namun mereka seperti tidak berdaya lagi, tubuh mereka tetap melayang terapung di tengah udara. Kedua tojin itu menyadari, mereka baru bisa menghindarkan diri dari libatan tenaga lewekang sang ceng siansu, jika saja mereka melepaskan pedang masing-masing. Namun dengan melepaskan pedang, berarti mereka telah menampar muka sendiri, karena bagi orang-orang persilatan, senjata sama dengan jiwa mereka. Dengan terlepasnya senjata mereka, berarti pamer dan nama baik mereka runtuh dengan sendirinya, dan sulit untuk mengangkat kepala lagi. Itulah sebabnya. Untuk beberapa saat lamanya boli yang cincin dan posan cincin jadi ragu-ragu dan bimbang untuk melepaskan senjata mereka. Berulang kali hutin mereka berusaha menghantam ke arah kepala dan pundak si hwasyo jenaka itu. Namun sang ceng siansu sambil tertawa hahaha tidak hentinya menggerakkan dua tangannya itu, yang jari tangannya menjepit pedang kedua lawannya itu. Kepalanya yang gundul pelontos telah digerakkan miring ke kiri dan ke kanan cepat sekali, menghindari dengan mudah setiap kali kebutan hutin dari kedua tojin muda itu tiba. Terima kasih telah menonton!